bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan terkait informasi ya masalah narkoba ini ya yang bersubscribe silahkan subscribe kawan disadur dari Metro online ntt.com dengan judul sadis perjura polisi Jakarta Pusat ditabrak dan di lindas bandar narkoba Hai seorang anggota satuan resursi narkoba Polres Metro Jakarta Pusat itu GM ditabrak bandar narkoba di kawasan Cirebon Jawa Barat akibatnya perjura pertama tersebut luka para kejadian tadi pagi sekitar pukul 06.00 di res area Cirebon kilometer 208 kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Hengki Haryadi Minggu 21 November 2021 dalam peristiwa itu anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menyita barang bukti yang cukup banyak barang bukti kurang lebih 35 kg disita tambahnya sementara saat ini pelaku masih dalam pengejaran aparat sementara itu saat ini kondisi korban masih dalam perawatan medis kasus tersebut kini ditangani Polres Jakarta Pusat Hai Bih ini kawan gila ya Hai ini nih bandar narkobanya nih harus segera ketangkap dan ha tidak ada ampun ya Hai karena apa ini narkoba merusak generasi bangsa kita ini Hai dan kita tahu bersama saudaraku semuanya ya Hai bahwa selama ini Hai kalau kita lihat teker di media ya Hai Kapolres Metro Jakarta Pusat ini bukan hanya kali ini Hai menangani narkoba banyak sekali ya Hai dan risikonya adalah salah seorang yang tanya seperti ini Hai saya mengajak kepada sahabatku rakyat Indonesia Hai Mari kawan kita bersama-sama memerangi narkoba ini ini bukan hanya tugas polisi tapi tugas kita seluruh rakyat Indonesia caranya bagaimana lapor cepat Hai ini sudah tidak bisa dampuni ini apalagi sudah apara sudah dibuat begini Hai emang nakrut narkoba ini gila-gilaan kawannya Hai akhir nih kalau saya baca di media-media memang kombes hengki ini yang sekarang bolio jadi di Kepulres Jakarta Pusat e-metro Jakarta Pusat Hai memang spesialisasi masalah narkoba ini ngantam narkoba seanggota-anggota nya Hai kalau tidak ada lagi yang mau peduli Hai terkait narkoba ini eh kawan polisi tidak juga tidak bisa mampu berbekerja sendiri dalam hal masalah narkoba ini maka saya mengajak kepada sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada Hai ya cara membuat mendukung polri dalam memberantas ini narkoba adalah Hai buatlah percepat jika di wilayahnya ada indikasi peradaran narkoba ini Hai ya syukur-syukur punya nomornya bak Hai anu Kapolsek atau mungkin babin eh apa bak babin mas ya syukur-syukur anu saat narkoba karena ini sangat-sangat siapapun siapapun yang melakukan menyebar narkoba ini ini berarti sudah ikut andil dalam anu penghancuran generasi bangsa Hai nyasa Hai sampai ada begini iya nuh aparat dilindas begitu Wah ini udah parah ini narkoba ini Hai ini musuh bersama narkoba kawan Hai bahaya ini kalau udah kayak gini saya jadi prihatin dengan kehidupan begini sampai-sampai bagi apa ada dilindas begini ini menang-menang segera tangkap itu pentingnya jangan ampun lagi narkoba-narkoba ini kalau bisa itu bukan memperatlah mereka-mereka ini Oh ya eh 35 kilo ini yang saya lihat di berita-berita di media ini Pak Henki ini saya lihat juga boleh pernah menangkap berapa satu ton lebih kayak itu ya yang dari Timur Tengah itu juga ikut ya ya salam hormat wab Oh Pak Polisi dan yang Hai Pak Henki terima kasih Hai sudah ikut terus mengingatkan kami rakyat Indonesia Hai terkait pentingnya kita perangi narkobor sama-sama ini 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 bahaya sekali kawannya jadi tolonglah mari kita saudara-saudaraku yang di lingkungan masing-masing saya ajak kalau ada indikasi pernah ada narkoba Hai udahlah ya kita nggak bisa menghakim sendiri tapi paling tidak lapor cepat ya lapor cepat karena ini memang merosahkan ini sampai ke anak-anak remaja kena semua ini ini kan mahantam generasi muda kita kena orang-orang kaya juga apa kena semua ya oknum-oknum lah jadi tolonglah ya kalian-kalian yang masih mengendar ke narkoba berhenti lah yang kau ingat itu bukan dirimu sendiri tapi ingat saudaramu kalau kau kasih ceku ini tuh barang ya rusak masa depannya berpikirlah kalian ya kan karena bahaya memang narkoba bahaya sekali ini sampai aparat begini lindas wah ini kurang diterima oleh akal asia kita semuanya kenapa kita juga bingung kenapa ini bandar narkoba ini kuat sekali siapa sebenarnya mereka dan apa jaringannya tolonglah berhenti lah jangan ada yang lindungi mereka-mereka ini yang perusaha generasi bangsa ini di jokoing kini narkoba akhirnya sudah tidak sempat lagi berpikir sehat bagaimana cara membangun negeri ini ya semoga semua aparat-aparat polri mudah-mudah dibantu TNI tolonglah perangin narkoba ini sudah sangat merusahkan setiap hari dapat begini ya kepada saudara-saudara aku yang sekarang pengguna narkoba berhenti lah kawan tidak ada gunanya ini setiap saat kita mendengar berita begini beberapa waktu lagi kena lagi artis dan sebagainya ini banyak yang kena ini makanya hukuman berat lah yang begini-begini biar ada efek jerah ini saja yang saya bisa sampaikan di hadapan sahabatku semuanya khususnya yang ada di subscriber MPS tolong bantu viralkan video ini kawan ini kita darurat narkoba negeri ini belum lagi masalah lain belum selesai muncul lagi yang begini-begini ya tolong bantu bagikan video dan viralkan video ini kawan ya dan kita tetap mendukung aparat polri ya untuk melakukan kegiatan ini yaitu terus mengejar gombong-gombongnya narkoba ini berhenti lah saudara aku ya masih banyak kok yang lain cara yang lain untuk mencari pekerjaan berhenti lah yang begini-begini ya pokoknya berpikirlah bahwa ini merusak generasi bangsa kita ke depan tolonglah ya saling mengingatkan ini saja kawan sekali lagi bagikan videonya Mereka NKRI Harga Mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh